Dari Ruang, Redaksi Pemberitaan, Seputar Pare-Pare, Jalan Panorama No. 3, inilah Liputan Seputar Pare-Pare. Dari Ruang, Redaksi Pemberitaan, Seputar Pare-Pare, Jalan Panorama No. 3, inilah Liputan Seputar Pare-Pare. Melosetasi Gelar Sosialisasi Bela Negara. Melambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 yang dibuka langsung oleh Ketua PKK Pare-Pare. Ketua PKK Kota Pare-Pare, Hajah Erna Rasitopan, melepas karnapal TK dan PAUD di Islamic Center, Kamis 11 Agustus 2016. Karnapal ini diikuti sebanyak 72 peserta yang mengenakan busana adat budaya daerah Nusantara dan busana hasil kreasi dari sekolah masing-masing. Selain itu terlihat juga atraksi beberapa drum band cilik asuhan dari para guru TK Negeri Pembina. Salah seorang pembina dari TK Negeri Bandar Madani, Agus Salim Yusuf mengatakan, para anak usia dini ini dilatih dan dididik dengan penuh kesabaran secara rutin setiap hari Sabtu, demi menampilkan yang terbaik saat kegiatan karnapal berlangsung. Beda cara pelajarannya dengan SD, dengan TK, itu yang kemampilkan saja yang kita anugerah kesabaran saja. Itu saja anak-anak, jadi setiap rutin itu kita ajar anak-anak, itu setiap hari Sabtu. Jadi jauh sebelum ada kegiatan macam ini, kita antisipasi memang. Kita setelahnya ada tanpa pelajaran, setelahnya kita luangkan satu hari itu, setelah hari Sabtu, setelahnya kita ajar anak-anak. Kegiatan karnapal ini juga bertujuan untuk memeriakan hut RI ke-71, serta wujud kepedulian terhadap anak sebagai salah satu makna dari hut RI ke-71. Eh, enggak pakai helm? Iya, tidak pakai helm, Ais. Satunya helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk, simak tip yang satu ini. Jika ingin berkendara roda dua, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Oh iya, pika dulu, boleh ambil helm, nah. Ya. Dipersembahkan oleh Anda masih menyaksikan tayangan teputar pare-pare peduli. Pemirsa untuk memaknai momen kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71, Komandan Korem 142 Tatak, Kolonel Infantri Tan Diobudi, tampil sebagai narasumber di Radio Peduli bersama Ketua KNPI Mustadir Ham serta Ketua Panitia Hood RI dari Dinas Perhubungan. Dalam talkshow ini, Tan Diobudi sebagai Komandan Korem menyampaikan bahwa generasi muda merupakan sasaran yang mudah dilemahkan dan dihancurkan, sehingga generasi muda perlu dibentengi, mengingat nantinya akan menjadi penerus bangsa. Sementara itu, Ketua KNPI Mustadir Ham yang juga hadir pada acara talkshow ini menyampaikan bahwa usia kemerdekaan RI ini adalah usia yang sangat matang. Menurut Mustadir Ham, kondisi pare-pare saat ini masih butuh perhatian dan kebersamaan dari semua stakeholder yang ada. Saya kira adalah usia yang sangat matang, kalau diukur dari usia manusia. Usia kita itu kalau sudah usia 71 tahun sudah sangat matang, bahkan ini sudah melebihi sebenarnya. Sementara kita melihat suasana dan kondisi masyarakat kita saat ini, ini masih sangat membutuhkan perhatian yang sangat serius saya kira. Makanya itu kami dari Komite Nasional Komite Indonesia mencoba mengambil peran, ini meskipun itu dinilai sedikit atau banyak peran yang kami coba ambil, itu kami mencoba untuk menyentuh beberapa segi, terbesar untuk masyarakat-masyarakat kita yang saat ini membutuhkan baik itu dari segi informasi kemudian sentuhan-sentuhan lainnya. Pada acara ini, Tandio Budi, Selaku dan Rem 142 Tatak berpesan agar generasi penerus banyak belajar dari nilai-nilai kepahlawanan sehingga makna dari proklamasi akan memotivasi dan mengingatkan kembali pengorbanan para pahlawan untuk dapat mengambil semangat patriotisme bagi generasi muda. Berapa banyak lagi energi? Pesan yang harus terbuang mulailah dari diri sendiri. Pesan ini dipersembahkan oleh Dalam meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme bagi warna negara Indonesia, Komando Distrik Militer atau Kodin 1405 menggelar sosialisasi jalan negara di SMA yang ada di kota Karepare. Dalam meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme bagi warga negara Indonesia, Komando Distrik Militer atau Kodin 1405 melusetasi kota Karepare menggelar sosialisasi bela negara di lingkungan pendidikan tingkat SMA dan sederajat di seluruh Sat Korwil Jajaran Kodam 7 Wirabwana tahun 2016. Acara ini dihadiri ribuan siswa pelajar sekota Karepare yang dikelar di Gedung Toma Lebih beberapa hari lalu. Kemandan Korem 142 Tatak Kolonel Infantri Tandio Budi R mengungkapkan kegiatan ini merupakan inisiasi Pangdam 7 Wirabwana untuk menanamkan sejak dini nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. Ini adalah inisiasi dari Pangdam 7 Wirabwana yang memberikan, membangun sejak dini rasa pilihan negara bagi generasi muda kita bagi tongkat istapet apabila mereka nanti menjadi pemimpin menjadi sesuai dengan profesi yang mereka sementara itu Wali Kota Parepare HM Taupan Pawe mengemukakan bahwa menanamkan bela negara kepada para generasi muda diperlukan kerjasama semua pihak termasuk mensinergikan dengan program pemerintah. Menurut Wali Kota, program bela negara ini dapat diimplementasikan bagi generasi muda agar memiliki jiwa dan semangat nasionalisme dalam membela negara. Sementara itu Pangdam 7 Wirabwana Mayor Jenderal Agus Suryabakti dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan anggota sosialisasi bela negara Kodam 7 Wirabwana, Kolonel Andi Suyuti menyampaikan kegiatan sosialisasi ini untuk menumbuhkan kembali pemahaman tentang bela negara bagi generasi muda khususnya bagi kalangan pelajar. Selain itu, hal ini juga sangat penting dilakukan di mana era reformasi dan globalisasi saat ini telah membawa perubahan terhadap berbagai sendi kehidupan masyarakat yang dapat mengakibatkan lunturnya semangat bela negara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!